Nah oke kan kawan, Assalamualaikum Wr. Wb Salam peternakan dari Kisar Nasan Sumatera Utara Nah jadi kita disini sedang mendatangi Dombanya sudah lahiran Alhamdulillah anaknya itu ada 3 ekor 1 induk Ya doh, kita tanya langsung dengan Pak Ridho Mana doh? Nah ini jadi adik saya kan kawan yang merawat domba ini Nah inilah, gak kau kawin ini kan doh? Gak Ini berarti bukan anakmu ya? Bukan lah Itu kecepet dong tangan kakinya dong Aduh, kecepet tuh kakinya Oh buntut Nah jadi kan kawan, ini 1 induk anaknya ada 3 Jadi maklum aja ya, kalau anaknya lebih dari 1 Sampai 3 ekor gini Pasti kecil-kecil anaknya Tapi kan kawan, jangan takut Walaupun dia keluar kecil seperti ini Nanti di usia 2 bulan ke 3 bulan Nanti dia akan besar Bahkan dia size-nya tuh jauh lebih besar Daripada Domba-domba biasanya Karena dia ini biasanya kalau yang anaknya 3 gini Dibantu susu Sama Ridho Nah ini Jadi dia jangan takut kekurangan susu Jadi tetap cukup Itu biasanya yang Anak lebih dari 3 Terus anaknya kecil-kecil Gak dibantu susu Memanglah anaknya ngampret Tapi kalau misalnya dibantu susu Dia akan sesuai dengan Anak-anak yang lainnya Walaupun anaknya 1 Bisa nanti diimbangi dia Nah seperti induk sana itu Anaknya cuma 1 kan Itu anaknya lumayan besar Karena dia anaknya cuma 1 Kalau ini kan anaknya 3 Jadi kecil-kecil Tapi ini bakal bisa Ngimbangi kan kawan Karena ini tetap kita bantu susu Untuk jenisnya Ini jenisnya bles kan kawan Bulunya ini bulu bakar ya Kalau kalian bisa lihat Ini bulunya bulu-bulu bakar Nah Sudah disusui dong Jadi ini kita indukannya biasa ya kan kawan Lokalan Dibantu minum susu Seperti itu Ini wajib kita sendirikan Karena memang Terlalu kecil Nanti takutnya dia induk Kebijak-bijak Jadi bersama induknya saja Nah disana yang baru lahiran juga Barengan nama dia Kita sudah pisahkan disana Itu dia lebih besar Daripada yang ini Sebab dia 1 induk Cuma 1 anak Kita lihat kesana ya Tuh Kita lihat dulu Nah ini kan kawan Kasih minum susu Jadi tetap pakai dodot dia ya Nah ini keranjangnya Untuk melindungi dari Tunjangan-tunjangan kan kawannya Tapi ini sudah kita pisah sendirian Jadi Bisok kiaman Nah ini anaknya 2 Yang ini anaknya 1 Tuh cantik anaknya 2 Jantan atau putinnya itu Melahirkannya malam Melahirkannya malam Kecepit Tapi gak pincang kan Gak pincang Gak pincang Nah ini Kalau yang 2 ini Induknya yang ini kan kawan Nah itu Itu bulu bakar juga Bulunya Halus Bagus Nah ini kan kawan Jadi ini si bocil ini Ikut-ikutan masuk ini Sebab dia biasanya Jatah rumputnya itu disini Jadi dia keluar masuk Dari pintu kecil itu Tapi tidak mengganggu Karena dia pun Tidak jatuh Kalau yang itu Induknya yang itu Itu baru Satu kali beranak kan kawan Satu kali beranak Dan anaknya satu Biasa itu Kalau domka Baru Pertama kali lahiran Biasanya anaknya memang satu Karena dia masih Belajar Lahiran kan Luka bangunkan dulu Nyerodok nih Nah nyerodok Nyerodok Ini agak sedikit Lecet-lecet Luka Karena Lahirannya malam Gak ketahuan Kecepit Satu malam Untung masih rejeki Tapi anaknya tinggi Besar Kalau Ginetiknya sama Ikut Induknya Tuh Jantan Jantan ya Ya ini pun Jantan juga Ini kan Ini sepasang Kalau yang dua ini Jantan betina kan Jantan sepasang Induknya itu ini Induknya tidak terlalu besar Cuman anaknya Cantik ya Kepalanya bagel-bagel Terus kakinya besar-besar Bulunya bulu bakar Kayaknya pun Full Seperti ini Seperti ini Mana mau susu Itu apa Nggak kuat Minumnya kan Nah jadi ini kan Ini susu yang diperas Dari kambing PE Ataupun kambingnya Tawa Jadi itulah untungnya Ketika kita Beternak bersamaan Kita beternak Kambing Ke susu itu Tujuannya Selain produksi susu Untuk dijual Dan produksi anak Dan kalau ada Kambing-kambing Ataupun domba lainnya Ataupun lembu Yang susu Induknya Nggak ada Ataupun yang ditinggal Induknya Jadi anaknya itu bisa tertolong Dengan susu yang Kita peras dari Induan PE Ataupun Induan Kambing-kambing Tawa Jadi kita peras Kita kasihkan Jadi kalau ada yang kekurangan susu Aman Nggak kacau Rumput juga Sudah kita sediakan Sentrat buatan Sudah kita sediakan Solid juga Sudah ada Nah Ini pintu kecil Tetap kita buka Biar bisa keluar masuk Domba yang kecil itu Karena nanti Kalau disana Lagi lari-lari Aman yang kecil Kalau yang ini Walaupun anak 2 Susunya besar kan Kalau yang itu Maklum Karena masih Dire Jadi dia pun Masih Agak Apa ya Pentilnya itu kecil Jadi narinya susah Mungkin Kalau dia usianya Sudah 4 Sampai 5 hari Nanti sudah oke Dia itu Karena anaknya Masih terlalu kecil juga Jadi kalau narik Yang terlalu ketat Dia nggak bisa Agak susah Tapi ya bisa juga Cuma nggak terlalu kenyang Nah ini dia Nah Jadi kan kawan Gimana menurut yang kawan Apakah harus Beternak domba Atau Beternak kambing Kalau kawan-kawan Punya Modal Sebaiknya Dua-duanya Dipelihara Karena itu Saling Menguntungkan Siapa tahu Domba-domba Kawan-kawan yang kecil-kecil Ada yang kurang susu Indukannya sakit Atau penindukannya Rusak susunya Atau penindukannya Amemi jembai Ibaratnya Mati Ya kan Jadi istilahnya itu Bisa kita bantu Dari susu Kambing PE tadi Nah itu Oke lah Baikkan kawan Mungkin segitu saja videonya Semoga bermanfaat Dan Menginspirasi Saya hanya seorang Peternak biasa Sekalian Klok-klok Sekalian Absen kandang Rutinitas Oke segitu saja Saya Dika Dika Vlog Salam dari Kisar Nasional Sumatera Utara Di Kecamatan Mutupannya Baikkan kawan Yang mau datang Silahkan datang Di desa kita Nanti patokannya itu Di Masjid Nurul Iksan Nama desanya Gapuranya itu Desa Mekarsari Baikkan kawan Salam peternak Dari Sumatera Utara Assalamualaikum